Pembanyaannya adalah, samakah Ustadz antara Tuhan-nya orang Islam dan Tuhan-nya orang Yahudi? Ini kakak tinggi petak, tapi beliau pasti nanti jawabannya punya aja. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam badan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yascing. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya akan menanggapi jawaban dari Ustadz Kainama ya, di mana dia menjawab pertanyaan dari Ipungatria. Dia berkata bahwa Allahnya Yahudi atau Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Islam. Dan kemudian dia berkata bahwa di dalam Alkitab, Ismail itu tidak pernah dikatakan sebagai keledai liar. Dan juga terkait surga yang dia bicarakan bahwa surganya Yahudi dengan surganya mereka itu sama. Oleh karena itu, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Pertanyaannya adalah, samakah Ustadz antara Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi? Tanya ada-ada kan, ini saya kaget dengan pertanyaan. Tapi beliau pasti nanti jawabannya punya aja. Gak gini, masalahnya begini, jawabannya dilihat dari sisi mana dulu? Ya, Tuhannya sama. Ya. Apakah Tuhannya sama antara Yahudi dengan Islam? Lihat dari sisi Yahudi. Ya. Namanya Rabai Khaim Mintz. Khaim, M-I-N-T-Z. Khaim Mintz. Beliau bilang sama. Dari kata Alekha. Elohim itu adalah kata yang sudah diberikan imbuhan im. Artinya plural majestic. Bukan plural satu itunya jadi plural, jadi banyak. Salah. Kepada sosodara Kristian, salah jika dibilang Elohim itu plural sebagai gambaran Trinitas. Anda salah, mohon maaf, jangan marah. Salah, karena Elohim itu pluralnya untuk plural majestic. Majesty, kemuliaan, keagungan. Sementara dari Islam, di dalam Al-Quran Nur Karim tertulis bahwa Allahnya itu adalah Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya Yaakub, Allahnya Ishak, Allahnya Ismail, Allahnya Musa, Allahnya Isa. Lalu bagaimana mungkin saya berani bilang itu berbeda? Sehingga begini, mungkin ada beberapa hal yang dipengaruhi oleh perkembangan keyahudian. Sehingga banyak orang mengira bahwa Tuhan yang disembah itu berbeda. Tidak. Itu adalah masukan dari pemahaman teologikal Kristian, yaitu ketika dibacakan kejadian 1612. Sekali lagi, kejadian 1612. Disitulah awal mula yang seperti memisahkan antara keislaman secara apa ya, bukan, orang Islam tidak mau bilang teos lah, ketuhanan. Ketuhanan Islam dengan ketuhanan Yahudi. Itu justru dipisahkan oleh pemahaman Kristen. Sekali lagi, pemahaman ketuhanan Islam dengan Yahudi justru dipisahkan oleh pemahaman ketuhanan Kristen. Apa? Kejadian 1612. Bisitu tidak pernah ada tulisan keturunan Ismail itu seperti keledai liar. Tidak pernah. Tidak ada. Sekali lagi saya tekankan tidak ada. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya Yahudi dan Islam itu Tuhannya sama, berarti surganya sama dong? Seharusnya sama. Berarti masuk Yahudi masuk surga juga? Tidak. Masuk Islam, masuk surga. Masuk Yahudi, masuk Islam, masuk surga juga? Menurut saya yang Islam ya, menurut iman Islam ya, ini bukan untuk menghina agama Yahudi, bukan. Maksudnya gini loh, karena seorang Muslimin itu dianggap orang-orang beriman jika dia mengucapkan Jadi bukan saya menghina atau enggak, menurut iman saya, itu Tuhannya sama. Tapi masalah surganya, itu Allah SWT kenapa? Karena di dalam Islam, siapapun Anda yang beragama Tuhannya itu sama, tapi ketika Rasulullah datang, Anda mengikuti Rasulullah. Betul. Risalahnya sudah meneruskan, tetapi ada risalah yang itu perjanjian terakhir. Kalau perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Ketika Ibu Ngatria bertanya kepada Ustadz Kainama, dia bertanya begini, apakah Tuhannya Yahudi atau Israel sama dengan Tuhannya agama Islam? Dan Ustadz Kainama, dia menjawab bahwa itu tidak berbeda. Artinya sama. Dengan dasar, karena ada nama toko-toko Alkitab yang ada di dalam kitab mereka. Seperti di dalam Alkitab ada Ibrahim, ada Allahnya Ishak, ada Allahnya Yaakub, ada Allahnya Musa, dan lain sebagainya. Dan Ustadz Kainama, dia mendasarkan argumennya ke situ. Oh, kalau Allah yang ada di dalam Alkitab Allahnya Ibrahim, Ishak, dan Yaakub, berarti sama dong. Seperti yang ada di dalam kitab kami. Di sana juga ada Ibrahim, ada Ishak, ada Yaakub, ada Ismail, dan lain sebagainya. dan dia mengatakan bahwa justru pemahaman orang Kristen lah yang memisahkan antara Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam. Nah, dia berkata begitu kan, bahwa pemahaman Kristen lah yang memisahkan itu sebenarnya sama Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya umat Muslim. Sama. Nah, teman-teman sebenarnya argumen Kainama ini merupakan argumen yang paling lemah ya. Nah, saya mau katakan bahwa Allahnya orang Yahudi, Tuhannya orang Israel, Allahnya orang Israel adalah YHVH yang dimana kemudian nanti datang inkarnasi menjadi manusia. Silahnya inkarnasi menjadi manusia sekalipun Yahudi tidak mempercayai inkarnasinya tetapi mereka percaya kepada Allah YHVH Elohim Adonai. Nah, banyak sebutan kepada Allah mereka karena mereka tidak bisa memanggil YHVH tetapi menyebutnya Adonai. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi bahwa Elohim itu bukanlah plural banyak ya tetapi plural yang dimaksud disitu plural majestik artinya bahwa keagungan kemuliaan. Nah, teman-teman disitulah keliru Ustadz Kainama ketika dia mempersempit makna daripada Elohim itu. Sebenarnya Elohim ini adalah bentuk jamak dari kata Eloah. Nah, sedangkan Eloah itu adalah bentuk tunggal dari Elohim. Nah, jadi sudah jelas bahwa seperti yang disampaikan dalam kitab suci Taurat itu sudah jelas tentang nama Elohim bahwa itu plural. Musa dalam tulisannya dia berkata bahwa marilah kita nah marilah kita menciptakan manusia dan juga ada firman Allah yang ketika ada kekacauan di Babel dimana Allah berkata marilah kita mengacaukan bahasa mereka nah Allah berkata di situ kita yang artinya bahwa jamak lebih dari satu perhatikan sekali lagi bahwa Elohim itu bentuk jamak dari Eloah dan Eloah bentuk tunggal dari Elohim nah itu sudah jelas ya bahwa Yahudi Israel mengenal Allah YHWH sekali lagi Allah YHWH juru selamat manusia itu di dalam Yesaya 43 mari kita lihat itulah Allah yang dipercayai oleh Israel atau Yahudi di dalam Yesaya 43 mari kita melihat ayat yang ke-11 disana dikatakan aku akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku aku akulah YHWH nah sekalipun Israel Yahudi tidak menyebut YHWH tetapi menyebutnya Adonai aku akulah Tuhan akulah Adonai dan tidak ada juru selamat selain daripada aku perhatikan Allah disini adalah juru selamat sebelum dia inkarnasi sebelum dia datang dalam rupa manusia nah kemudian ada nubuatan nubuatan tentang kedatangannya di dunia ini dan itu tergenapi di dalam Yesus Kristus ketika dia lahir malaikat memberitahukan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud hari ini telah lahir bagimu juru selamat juru selamat yang mana yang ada di dalam Yesaya 43 tadi telah datang bagimu juru selamat hari ini telah hadir bagimu juru selamat juru selamat yang mana yaitu YHWH tadi Adonai tadi nah YHWH yang artinya Allah menyelamatkan Allah penyelamat dan nama itu telah diberikan kepada Tuhan Yesus itulah sebabnya Yesus berkata bahwa aku telah memelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepada aku nah nama itu nama keselamatan itu telah diberikan kepada Yesus karena dia Allah yang inkarnasi datang dalam rupa manusia dan itu sudah jelas bahwa orang Yahudi orang Israel tidak mengenal Allahnya Ustadz Kainama ini nah karena Allah mereka itu tidak punya nama namanya Allah aja tidak ada namanya kalau orang Yahudi punya nama Allahnya yaitu YHWH mereka memanggilnya Adonai Elohim nah itu sudah jelas ya teman-teman ya jangan keliru bahwa itu sudah jelas berbeda sekalipun nama toko-toko yang ada dalam Alkitab ada juga di dalam kitab mereka tentu saja toko-toko tersebut itu bisa berbeda bisa saja Ibrahim yang ada di dalam Alkitab bukanlah Ibrahim yang ada di dalam kitab mereka sama seperti dengan Yesus Yesus yang ada di dalam Alkitab bukanlah Isa yang ada dalam kitab mereka dan itu sudah jelas nah dan kemudian dia berkata bahwa orang Kristen itu memulai pemahaman itu memisahkan Tuhannya Yahudi dengan Islam itu dimulai dari Ismail yang dimana Ismail itu disebut sebagai keledai liar Ustadz Kainama berkata bahwa sebutan keledai liar bagi Ismail tidak pernah ada kata Ustadz Kainama sudah jelas teman-teman bahwa di dalam Alkitab itu bahwa malaikat itu memberitahukan kepada Hagar bahwa anak yang kelahirkan itu itu seperti keledai liar dan keledai liar yang dipakai di situ dia memakai kata pere nah pere ini keledai hutan keledai liar yang tidak ada pemeliharannya bukan keledai piaraan teman-teman nah liar keledai hutan dan sebenarnya itu kurang baik sebutan itu kepada Ismail sebenarnya karena itu dia merupakan keledai yang bukan piaraan yang dimana hidupnya sembarangan nah hidupnya sembarangan di hutan nah jadi itu yang mau saya sampaikan bahwa di dalam Alkitab ada kata itu bahwa Ismail merupakan keledai liar dia seperti keledai liar dia memakai kata pere nah sedangkan bagi Ishar itu disebut sebagai khamor keledai yang kuat keledai piaraan yang sudah terlatih yang ada pelatihnya nah khamor sama pere ini beda khamor bagi Ishar itu merupakan keledai piaraan nah Ishar itu merupakan seperti keledai piaraan kalau Ismail seperti pere keledai hutan keledai liar nah itu sudah jelas tertulis jadi kalau kainama berkata atau ngotot oh tidak ada dalam Alkitab ditulis Ismail keledai liar itu hanya karena kainama tidak terima Ismail itu dikatakan sebagai keledai liar padahal jelas-jelas ayatnya ada nah jadi itu dia teman-teman ya sebenarnya ketika Ustadz kainama dia mengatakan Tuhannya Yahudi Tuhannya Israel sama dengan Tuhan kami itu secara tidak langsung dia mengajak umannya percaya kepada Allahnya Israel yang kemudian nanti inkarnasi menjadi manusia nah karena sudah jelas Alkitab mengatakan bahwa Allah itu datang dalam rupa manusia itu ada dalam surat Paulus dan itu dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman siapa YHVH dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus apakah Ustadz kainama mengajak umatnya untuk percaya itu Allah YHVH yang kemudian inkarnasi datang dalam rupa manusia nah itu tergantung kainama motivasinya menyampaikan hal itu apa apakah dia mengajak umatnya untuk mempercayai YHVH Allahnya Israel Isha dan Yaakub nah jadi kalau memang motivasinya untuk mengajak umatnya untuk percaya ya silakan saja itu haknya nah yang jelas yang mau saya katakan bahwa Allahnya Israel dengan Allahnya mereka itu berbeda dan kemudian ipung atria ini bertanya bagaimana dengan surga apakah surga Yahudi surga orang Israel dengan surga kita apakah sama dan Ustadz kainama ya tergantung seharusnya sama katanya seharusnya nah teman-teman itu sudah jelas berbeda ya apalagi bagi orang Kristen itu sudah jelas berbeda karena penguasa surga dan bumi itu adalah Yesus Kristus itu ada di Matius 28 apa kata Yesus kepada aku diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi jadi pemilik surga itu Yesus nah sudah jelas berbeda dong surganya dan kemudian kalau kainama mengklaim bahwa dia yakin masuk surga dengan menyebutkan misalnya dua kalimat syadat sebenarnya dia melawan apa yang menjadi pernyataan dari ulama-ulama seperti Kiai Buya Sakur Kiai Buya Sakur sudah memberikan pesan bagi mereka bahwa jangan pernah kamu menjamin dirimu masuk surga belum tentu dan kemudian Prof Kurai Sihab dia berkata bahwa umat Islam itu tidak ada yang menjamin untuk masuk surga gak boleh menjamin dirinya masuk surga belum tentu diselamatkan nah karena itu hak prorogatif Allah dan kemudian juga Ustaz Somad sendiri ketika diwawancarai sama Daniel Mananta bahwa ya belum tentu juga masuk surga kecuali kasih sayang Allah katanya nah tetapi kainama berani melawan itu semua dia klaim masuk surga nah jadi itu sudah jelas-jelas teman-teman ya berbeda dan kalau misalnya kainama menjamin atau mengklaim dirinya masuk surga yakin masuk surga itu urusan dia lah yang jelas bahwa juru selamat kita adalah Tuhan Yesus dan perhatikan sering saya sampaikan bahwa standar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah kekudusan harus pastikan hidupmu kudus jadi karena orang Kristen orang percaya yang tahu sadar bahwa dirinya tidak bisa kudus itulah sebabnya dia butuh Yesus yang kudus datang untuk mewakili manusia dari hukuman dosa dan Yesus juga sendiri menyediakan tempat bagi pengikut-pengikutnya apa kata Yesus aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu dan tempat menuju ke sana adalah aku karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku jadi melalui siapa lagi nah tidak boleh melalui jalan lain jalan menuju surga itu tidak ada jalan alternatif hanya Yesus Kristus itulah yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa yang pertama tadi sudah jelas bahwa alanya Israel dan alanya mereka itu sudah jelas berbeda dan kiranya melalui video ini kita bisa memahaminya demikian yang saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom